Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan karakter Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu PKMU. Dan ini adalah sesi pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak hal mengulas terkait dengan akidah Islam. Baik, kawan-kawan mahasiswa. Pada perkulian ini Anda harus menyiapkan sebuah kertas. Dan kemudian pena, dan Anda siap-siap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini saya sebutkan di awal, yaitu yang pertama adalah apa definisi akidah, iman, dan tauhid. Yang pertama. Kemudian sebutkan sumber akidah Islam. Dan bagaimana posisi akal dalam akidah Islam. Ini pertanyaan kedua. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan tiga ruang lingkup akidah Islam. Kemudian jelaskan pembagian tauhid. Kemudian jelaskan apa itu syirik. Kemudian jelaskan pembagian syirik. Kemudian bagaimana pengaruh akidah bagi kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan pelan-pelan kita jawab dalam sesi pertama ini, dalam PKMU. Dan saya harapkan mahasiswa untuk menyiapkan kertas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan nanti kemudian diserahkan kepada kakak-kakak, kakak-kakak, apa, fasilitator yang mengurusi PKMU. Baik. Yang pertama, kita akan mencoba mendefinisikan akidah, iman, dan tauhid. Pertama, apa itu akidah, apa itu iman, dan apa itu tauhid. Karena tiga hal ini bagi seorang muslim itu seringkali didengar istilah-istilah ini. Baik. Akidah itu berasal dari kata akadah, masdarnya akadun, yang artinya ikatan. Kalau akadah itu artinya mengikat. Sedangkan akadun itu adalah ikatan. Kalau i'takodah itu adalah akidah itu tadi. Nah, secara terminologi, akidah adalah suatu perkara yang diyakini kebenarnya dalam jiwa, tanpa ada keraguan, dan dengannya palbu atau hati menjadi tenang. Jadi, akidah ini adalah suatu perkara atau perangkat keyakinan yang kita yakini dalam jiwa. Jadi, sebuah perangkat keyakinan yang kita yakini kebenarannya dalam jiwa, tanpa ada keraguan di dalamnya. Bagi orang muslim, maka dengan meyakini akidah Islam, maka dia tenang di dalam jiwanya. Bagi orang Kristen demikian, bagi orang komunis, dengan meyakini pemikiran-pemikiran kalmak, dia akan tenang dalam jiwanya. Sehingga akidah ini adalah seperangkat keyakinan. Atau bisa dibilang ideologi itu termasuk di dalam bagian daripada suatu akidah. Baik, berikutnya adalah iman. Iman adalah ketika menetapnya akidah dalam kalbu, dalam hati. Lalu diafirmasikan melalui lisan, dan semua ucapan perbuatan seseorang mengikuti akidah yang diyakininya. Kalau iman ini dalam bahasa hadisnya, itu sering didefinisikan dengan Al-imanu antuk minu bil tasdiku bil kalbi, dalam bahasa hadisnya antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairu wa syarruh. Itu definisi yang ada di iman yang ditanyakan oleh Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau akidah tadi adalah seperangkat keyakinan, sedangkan iman ini adalah kegiatan mengimaninya. Para ulama menyebutkan, Al-imanu wa tasdiku bil kalb, meyakini, membenarkan sebuah keyakinan di dalam hati. Wa ikraru bil lisan, dan mengungkapkan dalam lisan, wal'amal bil arkan, dan melakukannya melalui perbuatan-perbuatan. Ini adalah definisi dari iman. Kemudian tauhid. Tauhid ini definisinya adalah mengesahkan Allah SWT sebagai zat yang esah. Tidak ada sekutu baginya. Ialah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ialah yang disembah dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Atau kalau bahasa Arabnya adalah ifradullahi ta'ala fi rububiyatihi wa asmaihi wa sifatihi wa uluhiyatihi. Nah, tauhid. Ini perlu kita ketahui. Tauhid atau mengesahkan Allah SWT adalah akidah Islam. Nah, ini. Jadi akidah Islam itu apa? Keyakinan Islam itu apa? Yaitu mengesahkan Allah SWT. Nah, ketika kita mengesahkan Allah SWT, maka kita mengesahkan dan yakini tauhid itu di dalam diri kita, maka kita beriman dengan akidah Islam, yaitu tauhid. Nah, jadi kalau kita definisikan tiga hal ini, kita bedakan, maka akidah itu adalah keyakinan atau seperangkat keyakinan, apapun isinya. Nah, tauhid itu adalah keyakinan yang ada dalam Islam atau akidah Islam, sedangkan iman itu adalah kegiatan mengimani atau kegiatan meyakini dari akidah tersebut. Baik, berikutnya sumber akidah Islam. Nah, orang Islam mengatakan Allah itu Esa. Dari mana sumbernya orang Islam mengatakan Allah itu Esa? Nah, di sini kita perlu mengetahui sumber dari akidah Islam. Dari mana umat Islam itu mengambil keyakinannya, itu ada tiga hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah sumber dari akidah Islam itu adalah Al-Quran. Sebagai mana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firmannya dalam Al-Quran, Dan kami turunkan kepada engkau, Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang Muslim. Yaitu orang-orang yang berseradir, orang Muslim. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber pertama dari ajaran agama Islam, Baik dalam masalah akidah, syariah, dan akhlak. Berikutnya, kalau kita sudah merujuk kepada Al-Quran, maka kita perlu mencari penjelasan dari perkataan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ada hal-hal yang ada di dalam Al-Quran yang tidak kita pahami, itu kita temukan penjelasannya di dalam As-Sunnah. Dan ada masalah-masalah akidah yang tidak kita temukan dalam Al-Quran, tetapi kita temukan di dalam As-Sunnah. Apa misalkan? Misalkan tentang Imam Al-Mahdi, kita tidak akan temukan dalam Al-Quran. Tentang dajjal, tentang haut yang ada di dalam surga, dan lain-lain, itu hanya kita dapat temukan di dalam As-Sunnah. Berikutnya, Al-Quran dan Sunnah ini harus kita jadikan pedoman. Kita tidak boleh keluar daripada dua hal tersebut. Dan kita harus mengambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan berarti dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita meninggalkan akal dan intuisi, atau perasaan kita, atau rasa kita merasakan Allah SWT. Justru akal dan intuisi ini sebagai penguat akidah Islam, penguat bagi keyakinan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bukan berarti bahwa ayat dengan adanya akal, kita memisahkan antara akal dengan Al-Quran, karena ada banyak ayat-ayat Al-Quran itu justru mendorong kita untuk menggunakan akal kita. Afallah yata fakkarun, afallah yata zakkarun, afallah yata dabbarun. Itu semua ayat-ayat yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mendorong manusia, mendorong kita untuk menggunakan akal dan intuisi kita. Dan ayat-ayat Al-Quran sendiri juga sangat-sangat logis. Misalkan ayat tentang Tauhid, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Lumah, ketika menjelaskan tentang keesan Allah, bahwa kalau seandainya Allah atau Tuhan itu ada dua, pasti salah satunya akan superior daripada yang lain, atau kalau dua-duanya sama-sama kuat, pasti akan terjadi peperangan yang tiada habis-habisnya dan akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat, seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini pasti akan rusak. Itu adalah bentuk bagaimana akal memperkuat akidah Islam. Baik, faith or reason, ya ini. Jadi keyakinan didukung dengan akal. Kemudian berikutnya kita akan berbicara mengenai ruang lingkup akidah. Apa saja yang dibicarakan dalam akidah Islam. Tentunya akidah Islam itu ada iman kepada Allah, iman keimanan kita, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadak qadar. Iman yang enam ini adalah dibagi ruang lingkupnya ke dalam tiga hal. Pertama, masalah ilahiyat. Yaitu masalah-masalah yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tentang zat Allah, baik tentang perbuatan Allah, penciptaannya. Biasanya orang berbicara mengenai konsep penciptaan. Bagaimana segala sesuatu ini mewujud. Kemudian nama dan sifat Allah. Kemudian juga ada anubuat, yaitu tentang nabi, kenabian. Yang membahas tentang nabi, rasul, dan juga kadang-kadang membahas tentang waliullah, membahas tentang mujizat, membahas tentang karamah, dan juga membahas tentang kitab-kitab langit. Ini pembahasan tentang anubuat. Kitab-kitab langit ini tentunya, sebagaimana yang kita ketahui, Tawurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian asamiyat berbicara tentang hal-hal yang goib. Hal-hal ini itu kita tidak bisa mengetahuinya, kecuali apa yang kita dengar melalui teks. Asamiyat ini hanya sesuatu yang didengar. Asamiyat, hal-hal yang didengar. Atau hal-hal al-ghaibiyah, hal-hal yang goib tidak tampak dengan panca indera. Dan hal-hal ini juga tidak bisa dibuktikan dengan akal manusia. Misalkan, kita berbicara tentang malaikat. Mana bukti adanya malaikat? Itu kan tidak bisa kita membuktikan adanya malaikat. Adanya jin, setan, kemudian kejadian-kejadian masa lalu yang itu tidak ada bukti otentik dalam hal sejarahnya. Itu kalau Anda cari di dalam Al-Quran banyak sekali. Hal-hal itu hanya bisa kita temukan, dapatkan melalui literatur-literatur yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, misalkan juga tentang Nabi Isa yang berbicara ketika bayi. Nah, itu kan kita tidak temukan. Itu termasuk juga Asamiyat dan juga termasuk Nubuat. Kemudian juga tentang hari akhir. Bagaimana kita mengetahui tentang hari akhir? Tentang surga, jannah, tentang an-nar, bagaimana adab yang ada di dalam neraka. Itu hanya bisa kita ketahui melalui As-Sam'iyat, melalui teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis Nabi Muhammad S.A.W. Baik, berikutnya pembagian Tauhid. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akidah Islam itu adalah mengesahkan Allah S.W.T. Dengan segala perangkat keyakinannya, diantaranya adalah mengimani Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Nabi terakhir. Nah, pembagian Tauhid-Tauhid ini dibagi menjadi dua sebenarnya. Yaitu Tauhidul Ma'rifah wal-Ishbat, Tauhid Pengetahuan dan Tauhid Penetapan. Yang dibagi menjadi dua yaitu Tauhidul Rububiyah. Yaitu Tauhid tentang hal-hal Rububiyah dan Tauhidul Asma' was-sifat, tentang nama dan sifat Allah. Rububiyah ini tentang Kaunuhu Rabban, Allah sebagai Tuhan. Kemudian Tauhid yang kedua dibagi di situ, Tauhidul Iradah wa-Tolab. Ini atau Tauhidul Uluhiyah. Tauhidul Ma'rifah wal-Ishbat ini, itu adalah, saya jelaskan, adalah Tauhid teoritis. Penjelasannya, Tauhid, saya ulangi lagi. Tauhidul Ma'rifah wal-Ishbat, itu adalah Tauhid teoritis. Sedangkan Tauhidul Iradah wa-Tolab, ini adalah Tauhid praktis. Maksudnya apa? Kalau Anda belajar, misalkan belajar teknik, belajar tentang mesin, Anda pasti mempelajari bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut, Anda yakini komponen-komponen tersebut. Nah, kemudian, setelah Anda memiliki teori, kemudian Anda lakukan praktek. Jadi, teorinya sudah punya, sekarang lakukan praktek. Jadi, Tauhidul Ma'rifah wal-Ishbat ini adalah Tauhid pada tataran pengetahuan, sedangkan Tauhidul Iradah wa-Tolab, ini adalah Tauhid dengan pada tataran praktis, di mana di situ manusia berkehendak untuk menyembah Allah SWT. Saya jelaskan perinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah Tauhidul Rububiyah. Dengarkan penjelasan ini. Tauhidul Rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta. Jadi, Allah yang satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan alam semesta. Kita harus yakin bahwa tiada Tuhan yang mencipta, dan mengatur, dan memiliki alam semesta. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, Sampai terakhir, itu menunjukkan bahwa kita tidak mungkin menyembah Allah, kecuali karena Allah itu adalah Tuhan yang mencipta dan mengatur. Kalau kita menyembah pohon, pohon tidak layadur, tidak membahayakan bagi kita. Dan dia juga bukan menjadi asal mula dari wujud kita. Sehingga untuk apa kita menyembah pohon, untuk apa menyembah batu, untuk apa menyembah bintang-bintang? Karena itu mereka tidak ada, benda-benda itu tidak memiliki kekuasaan pada kita. Sedangkan yang memiliki kekuasaan kepada kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menjadi pemilik kita, itu hanya Allah SWT. Sehingga kalau kita, dan itu harus kita yakini, untuk mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta itu. Karena ada orang yang mengatakan, Oh, ada pohon ini mampu memberikan bahaya bagi saya. Sehingga dia memberikan sahjen. Atau orang memberikan sahjen kepada pohon karena pohon ini memberikan, mampu memberikan rejeki kepada saya. Ini tidak termasuk daripada tawhid. Atau dalam bahasa nanti akan kita jelaskan tentang syiring. Berikutnya, dalilnya adalah, Dan Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang ia pilih, sesekali tidak ada pilihan bagi mereka, mahasuci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Baik, berikutnya adalah tawhidul asma' wa sifat. Kita sudah yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu satu-satunya memiliki nama dan sifat yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan, dan kebesarannya. Apa yang dimaksud dengan asma' nama dan sifat ini? Itu biasanya yang sering beredar tentang sifat 20 atau sifat yang wajib bagi Allah. Dan Allah tidak mungkin tidak bersifat dengan 20 sifat ini. Yaitu yang kita sering dengarkan, sifat Allah wujud, qidam baka. Sifat wujud adalah sifat zatiyah, qidam baka, mukhalafatu lihawadisi, qiyamhu binasihi, sifat salbiyah. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayya, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, haliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Itu adalah bagian-bagian atau sifat-sifat Allah SWT. Allah tentunya memiliki kekuatan, memiliki kehendak. Maka Allah disebut dengan Allah memiliki iradah. Allah berkehendak juga, maka Allah disebut dengan memiliki sifat murid, muridan. Allah memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka Allah kita sebut dengan memiliki sifat qadir, qudrah. Memiliki qudrah. Karena Allah juga berkehendak, menggunakan kekuasaannya, maka Allah kita sebut dengan qadiran. Allah juga selain dari sifat 20 itu, Allah juga memiliki sifat-sifat yang lain. Misalkan sifat rahmah. Allah memiliki rahmat. Maka Allah kita sebut dengan namanya yang sebagaimana ia sebutkan sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki sifat, memiliki nama yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah bagian daripada nama Allah SWT, yang mana Allah disebut demikian karena memiliki sifat yang baik. Misalkan juga Allah disebut dengan, Allah memiliki sifat Al-Quds, yang artinya suci. Karena, oleh karenanya Allah kita sebut dengan namanya yaitu Al-Qudus. Baik, dalilnya, Dan Allah memiliki asma'ul khusnah, nama-nama yang baik, maka berdo'alah dengannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menolak nama-nama Allah, dan mereka akan diberikan balasan dengan apa yang telah mereka perbuat. Baik, berikutnya Tauhidul Uluhiyah. Nah, Tauhid Rububiyah dan Tauhidul Asma'wasifat, itu adalah bagian daripada yang saya sebutkan tadi, Tauhid Teoretis. Sedangkan Tauhidul Uluhiyah, ini adalah Tauhid dalam hal peribadatan, atau dalam arti di sini, Tauhidul Ifradullahi Ta'ala Bi'ibadatil Abdi, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam peribadatan. Atau maksudnya apa, manusia hanya boleh beribadah, mengharap, takut, tawakal, dan taqwa hanya untuk Allah SWT, dan kita tidak boleh menyembah sesuatu selain Allah SWT. Karena mungkin orang itu yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, namun dalam prakteknya dia beribadah kepada sesuatu selain Allah. Itu mungkin. Baik. Di antar darinya, Ini dalam surah Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, yaitu, Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu, dan juga menciptakan orang-orang sebelummu, agar kalian bertakwa. Nah, tadi ada Tauhid, Tauhid itu ada lawan katanya, yaitu syirik. Syirik ini lawan kata dari Tauhid. Apa artinya syirik? Kalau Tauhid tadi mengesahkan Allah, sedangkan syirik ini menyekutukan Allah, atau bahwa di situ menciptakan sekutu. Sekutu itu apa? Kawan. Jadi Allah tidak sendirian. Allah punya kawan. Baik ketika kita melakukan peribadatan, kita bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lainnya. Itu masuk syirik. Menyekutukan Allah. Juga atau menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Misalkan Allah itu Maha Agung. Lalu kita tiba-tiba mengatakan gunung ini sangat agung. Itu berarti kita menyamakan antara Allah dengan makhluknya, atau kita mensifati makhluknya dengan sifat Allah. Pohon ini sangat rahim sekali, karena sangat baik sekali. Sangat penyayang sekali, karena dia memberikan kita kebaikan. Itu sudah termasuk daripada syirik. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis syirik. Pertama, menyekutukan Allah dalam hal-hal rububiyah, atau asyirkubillahi firrububiyah. Ini dalam menurut Ibn Utaimiyah. Ibn Utaimiyah mengatakan bahwa syirik dalam hal-hal rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah bukanlah satu-satunya pengatur atau pencipta alam semesta yang memberi dan yang menahan. Yang memberi manfaat dan bahaya. Dan ia mengharapkan apa yang mereka harapkan dari Allah. Kita mengharapkan dari laut keberuntungan. Kita mengharapkan dari pohon rejeki. Kita mengharapkan dari gunung agar janganlah engkau memberikan bala kepada kita. Itu semua adalah bentuk syirikan. Kemudian, syirik ini ada dua jenis. Syirik dalam hal rububiyah, ini ada dua jenis. Yang pertama, mengingkari wujud Allah. Itu juga termasuk dari syirikan atau ateism. Tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Atau alam ini tercipta, atau meyakini bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya. Itu sudah bagian daripada syirik. Kemudian, karena mengatakan bahwa alam memiliki kehendak, kemampuan dalam mewujudkan dirinya sendiri. Ini sudah termasuk bagian daripada syirikan. Kemudian, berkeyakinan bahwa Allah memiliki sekutu atau tidak sendirian dalam mengatur dan menciptakan alam semesta. Itu ada dua jenis kesirikan dalam bidang rububiyah. Kemudian, dari segi nama, ini jenis syirik yang kedua, yaitu Ashirku billahi fi asma'ihi wa sifatihi ta'ala. Yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi nama dan sifatnya yang agung. Ini dibagi menjadi mengingkari semua sifat Allah ketika Anda atau saya mengingkari sifat Allah atau salah satu bagian daripada sifat Allah, itu kita sudah kufur. Misalkan kita katakan, Allah tidak mungkin marah. Padahal Allah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga marah kepada hambanya yang kafir. Ketika kita tolak sifat marah Allah, maka secara otomatis kita kufur dalam satu hal ini. Atau sebaliknya, kita menjadikan makhluk bersifat dengan sifat Allah atau menjadikan Allah bersifat dengan sifat makhluk. Yang pertama, menjadikan Allah bersifat dengan sifat Allah. Kita katakan, pohon ini adalah pemberi rizki. Kita sebut pohon itu sebagai ar-razzat, sudah kufur. Atau kita menjadikan Allah bersifat dengan sifat makhluk. Kita katakan, Allah itu turun ke langit dunia. Atau Allah itu memiliki mata seperti mata kita. Itu kita sudah kufur. Atau Allah memiliki wajah seperti wajah kita. Aina ma tuallu fa tamma wajahu Allah. Kemanapun engkau menghadap, disitu ada wajah Allah. Kalau Anda mengatakan Allah memiliki wajah seperti wajah kita, wajah manusia, maka kita sudah syirik. Karena, لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِئٌ بَسِيرٌ Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, karena Allah itu dan Allah tidak menyerupainya, tapi Allah itu maha mendengar dan maha melihat dan maha mendengar. Tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak seperti manusia. Manusia hanya mendengar dan melihat melalui mata dan telinganya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat segala dan mendengar berbagai kejadian yang ada di alam semesta ini. Baik, yang berikutnya, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Bisa jadi orang tadi tidak syirik dalam hal rububiyah, dalam hal asma sifat, tapi dalam hal tunduk kepada Allah, dia takut kepada selain Allah. Dia tunduk dan takut kepada pohon, itu sudah, atau mengharap kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah, itu sudah bagian daripada kesyirikan dalam beribadah. Nah, sehingga kita perlu mengklirkan dalam fikiran dan perbuatan kita dari berbagai bentuk kesyirikan, atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya notu syirik. Berbagai bentuk kesyirikan harus kita hilangkan. Jangan sampai kita takut kepada roh. Jangan sampai kita takut kepada hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, yang esa. Nah, selain syirik-syirik tadi, ada syirik tersembunyi, yaitu yang kita sebut dengan ria. Ini ada sebuah hadis. Ada orang, di gambar ini kita lihat, ada orang berbicara, tangan kanan kirinya berbicara, dan kemudian tangan kanannya mendengarkan apa yang dibicarakan. Nah, ini ada sebuah hadis yang mengatakan, Bukankah telah aku beritahu tentang hal yang paling aku takuti dari Masihid Dajjal? Sahabat berkata, Ya Rasulullah, apa itu? Kemudian sahabat berkata, Ya, kemudian Rasulullah berkata, syirik yang tersembunyi. Asyirqul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaitu apa? Mahu asyirqul khafi, apa itu syirik yang tersembunyi? Yaitu, seseorang mendirikan sholat, kemudian memperindah sholatnya, karena dilihat oleh orang lain. Nah, itu kalau di dalam gambar kita lihat, orang memberikan sedekah, dan kemudian melakukan selfie, itu bagian daripada syirik. memberikan bantuan, atau memberikan bantuan, dan kemudian di situ kita tulis namanya, atau kita tulis jabatan kita, maka itu sendiri sudah bagian daripada kesyirikan. Atau apa? Kita berbuat baik, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Yang kita sebut dengan ria, ria anas, yaitu ingin dilihat. Kenapa kalau kita ini bagian daripada syirik? Karena berarti kita beribadah itu, kenapa ini masuk dalam syirik ya? Kita beribadah itu bukan karena Allah SWT, tetapi kita beribadah karena ingin dipuji orang. Nah, ini yang jadi perlu kita sadari bersama. Bahwa syirik ini berbahaya sekali. Kemudian ada juga dari ria ini juga akan berimplikasi pada hal yang lain. Misalkan, Anda adalah direktur di sebuah organisasi, kemudian Anda mengatakan bahwa perusahaan ini, kalau bukan karena saya, maka perusahaan ini tidak akan sesukses seperti ini. Itu juga bagian daripada syirik. Kenapa? Karena Anda tidak tidak tahu bahwa sesungguhnya yang menjadikan Anda mampu untuk mengembangkan perusahaan itu adalah Allah SWT. Itu semua adalah takdir Allah SWT. Itu semua atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT sehingga kita mampu menjadi membesarkan sebuah perusahaan. Oleh karenanya, katakan, kalau seandainya Anda mendapatkan nikmat, hadha minfadli rabbi, ini ada berasal dari, ini adalah keutamaan atau kebaikan yang berasal dari Tuhanku. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang pengaruh akidah Islam bagi kehidupan. Dalam gambar yang saya tunjukkan di sini, kita harus tahu bahwa akidah Islam itu seperti akar yang menancap ke dalam bumi. Kemudian dari akidah itu batangnya kita anggap sebagai ibadah yang asasi, kemudian ranting-rantingnya adalah ibadah yang sunnah, dan buahnya adalah akhlak. Akhlak nanti akan memunculkan karakter yang baik, akan memunculkan perilaku yang baik. Sehingga orang yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, pasti akan muncul dalam akhlaknya adalah akhlak yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim baifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah wilayah akidah. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah, Allah sebagai awal mula kita, asal kita, hari akhir sebagai tempat nanti kita kembali, bagi akhir dari segala kehidupan. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir dan semua keyakinan dalam akidah Islam, maka kita wajib hukumnya, maka pasti orang yang beriman itu akan menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Ada disebutkan juga sehingga sehingga di sini akidah sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Akidah Islam harus berpengaruh bagi kehidupan kita. Ini adalah sebuah misalah tentang iman dan amarah. Dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25, Alhamtara kaifadzoraballahu masalan kalimatan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti'ukulaha kulla hinim bi'ithni rabbiha wa yadribullahu al-anthala linnasi la'allahu miyatadakarun Bukankah engkau telah melihat perumpamaan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah misal kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asalnya atau akarnya tetap di dalam bumi sedangkan sedangkan baik akarnya ada di dalam bumi dan kemudian cabang-cabangnya ada di dalam langit. Kemudian pohon itu memberikan makan setiap saat dengan izin Tuhannya dan Allah memberikan perumpamaan bagi manusia agar mereka selalu mengingatnya. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa akidah yang tetap di dalam akidah yang benar akidah kalimat toyibah kalimat toyibah itu yaitu kalimat la'ilaha illallah muhammadur rasulullah yang ada di dalam kolbu setiap muslim itu seperti akar yang ada di dalam bumi seperti pohon yang kuat yang akarnya menujam di dalam bumi yang kemudian buahnya itu sangatlah mampu memberikan manfaat bagi orang lain atau buahnya adalah amal soleh. Ini berbeda dengan ini terjemahannya Anda bisa baca sekilas. Sedangkan permisalan syirik adalah dan permisalan kalimat yang buruk yaitu kekufuran kesyirikan itu seperti pohon yang juga buruk yang tercerabut akarnya dari bumi yang tidak memiliki akar yang tidak memiliki ketetapan sehingga dia tidak bisa tegak pohon yang tumbang. Ini permisalan dari kekufuran sehingga amalan-amalan orang mu'min itu adalah baik amalan-amalan orang mu'min ini memiliki dasar yaitu dari akidah Islam sedangkan amalan-amalan orang kafir itu tidak memiliki apa namanya tidak memiliki dasar sehingga ketika mereka melakukan sesuatu mereka mengira bahwa mereka melakukan kegiat kebaikan mereka mengira bahwa mereka melakukan perbaikan innama nahnu muslihun wa'idha kilalahum latufsidu fil arti kalu innama nahnu muslihun apa peringatan Allah kepada kita ala innahum humul mufsiduna walakilla yashurun ingatlah bahwa mereka itu sebenarnya merusak tapi mereka tidak menyadarinya nah ya bagaimana buat dari keimanan dan kesyirikan yuthabbitu allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhiruh wa yudillu allahu zhalimin wa yaf'al allahu mayasha Allah akan menetapkan orang-orang mu'min ya bil qawli thabit dengan perkataan yang thabit tadi yaitu la ilaha illallah wa muhammad rasulullah di kehidupan dunia dan di akhirat dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berperilaku zalim wa yaf'alullahu mayasha dan Allah mampu berkendak apa yang ia kehendaki baik ini pertanyaan tadi silahkan anda kerjakan dan silahkan diberikan kepada saudara fasilitator terima kasih nasirun minallah wafatun qarib wabashiril mu'minin wallahu mu'afiq wabashiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabashiril